Pemerintah Kota Semarang berinisiatif untuk menyediakan vaksin booster bagi pemudik. Hal ini merupakan bagian dari dukungan Pemerintah Kota Semarang kepada masyarakat, dalam maupun luar Kota Semarang yang belum vaksinasi booster. Diperkirakan akan ada peningkatan jumlah pemudik dari sebelumnya 8,5 juta menjadi 20 juta pemudik. Menurutnya diperkirakan yang akan masuk Jawa Tengah mencapai 20 juta termasuk Kota Semarang. Hendy pun telah berkomunikasi dengan pengelola tempat yang mampu menyerap publik seperti tempat hiburan dan lainnya. Hendy meminta mereka menyiapkan aplikasi peduli lindungi sehingga nantinya yang belum booster tidak boleh masuk. Pemerintah Kota Semarang menyediakan layanan posko kesehatan di posko-posko modi. Tidak hanya itu saja, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kesehatan Kota Semarang yang akan menyiagakan rumah sakit, telemedisin, pos kesehatan terpadu, ambulan hebat yang akan dipersiapkan selama 24 jam. Pelayanan kesehatan akan dibuka mulai H-7 hingga H-7 Lebaran, atau tepatnya mulai tanggal 25 April sampai dengan 10 Mei 2022. Di antaranya di Gerbang Tol Kalikangkung, Simpang 5, Res Area 424, Mangkang, Gerbang Tol Banyumanek, dan 10 Peskesmas yang ada di wilayah Kota Semarang. Dinas Kesehatan Kota Semarang juga berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan agar masyarakat dan peserta JKN mudah mengakses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan selama periode modik. Bahkan selama libur lebaran, Dinas Kesehatan Kota Semarang juga tetap menyiagakan ambulan hebat untuk melayani masyarakat Kota Semarang serta pemudik yang membutuhkan pelayanan darurat. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masyarakat terdapat menghubungi call center 112 atau nomor 1500 132 untuk pelayanan ambulan hebat si cepat, sedangkan untuk konsultasi dokter dapat menghubungi 081 129 00132.